selamat menikmati kebedaannya red lemon grass and green lemon grass atau serai merah dan serai hijau atau serai bumbu dapur pada dasarnya keduanya memiliki kandungan nutrisi yang hampir sama namun ada beberapa kelebihan pada serai merah diantaranya kandungan seri yang lebih tinggi dan memiliki aroma yang lebih tajam ada pun perbedaannya serai merah dan serai hijau pada daunnya serai merah memiliki garis merah pada garis-garis lajur daunnya batang yang berwarna merah keunguan seperti ini pada umumnya serai biasa atau serai hijau memiliki tinggi kurang lebih 80 cm namun pada rumpun serai merah ini tingginya bisa mencapai 1,6 meter jadi bunda yang lain sekalian kalau kita menanam 1 kebun serai merah semuanya mungkin kita akan berdiri dan tidak akan kelihatan dari luar pada daun serai merah memiliki warna lebih gelap tebal, kasar, sedikit berbulu dan memiliki garis-garis merah seperti ini ini tadi bunda Gavi ambil dari pohon serai merah tadi perbedaan warnanya seperti ini batangnya berwarna keunguan, merah keunguan dan ini yang sudah memiliki batang ini yang belum nampak jelas perbedaan warnanya yang ungu dari pangkal batang sampai ke ujung sementara ini serai hijau, serai dapur warna yang lebih terang hijau muda tanpa warna merah apabila mencapai tinggi 80 cm ke atas serai merah memiliki semi batang tidak halnya pada umumnya serai hijau yang hanya berumpun atau berlapis-lapis dan berbubu-bubu pada setiap helai daunnya ini bunda Gavi kupas helai daun dari serai merah seperti inilah batang semu serai merah ada pun manfaat dari serai merah untuk kesehatan diantaranya adalah anti-inflammasi, antiseptik, mengopati atritis, menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diambil minyak esensialnya biasanya digunakan untuk campuran anti nyamuk pada losen, minyak telon untuk aroma terapi udara apabila ditanam di sekitar pekarangan rumah dapat mengusir nyamuk dan penggunaannya atau cara mengambil manfaatnya selain dengan menjadikan teh serai merah bisa kita gunakan untuk rendaman kaki dan nebulizer manfaat untuk rendaman kaki diantaranya itu untuk pendeta asam urat atau meminimalisir efek rasa sakit dari asam urat kesemutan yang tidak beralasan, kebas-kebas, dan rematik ada pun cara penggunaannya, kita ambil 3 batang serai dan 3 sendok makan garam tambahkan 3-5 liter air, masak sampai mendidih setelah hangat-hangat kekupu gunakan untuk merendam kaki kita kurang lebih selama 10-15 menit lakukan ini 3-5 hari berturut-turut atau minimal seminggu 2 kali dan kalau untuk nebulizer, rebus 3 batang serai merah tambah jahe, 3 ruas jari apabila sudah mendidih tuang ke dalam mangkok besar, tutup seluruh tubuh dengan kain atau selimut sambil jongkok atau duduk menghadap mangkok tadi manfaat dari cara ini adalah untuk meredakan flu, pilek, batuk, dan masuk angin namun ini tadi, karena Gavi minta bikinkan teh serai ini hasilnya dari 3 batang serai merah ini dengan tambah gula aren semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati